Terima kasih Anda kembali menyaksikan I News Papua Pemirsa melalui momen peresmian dan pentabisan gereja GKI Jumat Abraham Rolo Green Majelis bersama dengan Jumat diharapkan dapat menjalankan tripanggilan gereja dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal dan meningkatkan mental spiritual Prosesi peresmian diawali dengan iring-iringan pengantaran Sakramen Kudus GKI Abraham Rolo oleh Badan Pekerja Sinode GKI serta Majelis Jumat setempat Peresmian gedung gereja ditanda dengan pembukaan papan selubung gereja oleh Pejabat Sekda Kota Jayapura Robert Awi dan dilanjutkan dengan pengguntingan pita oleh staf ahli gubernur Papua bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Ani Rumbiak dan menyerahkan kunci pintu gereja dari penitia pembangunan kepada Badan Pekerja Sinode serta doa pentabisan gedung gereja oleh Badan Pekerja Sinode GKI di tanah Papua Sementara ibadah peresmian dan pentabisan gedung gereja Abraham Rolo Grin dipimpin oleh pendeta Frans Mamrasar Ibadah peresmian GKI Jumat Rolo Grin diwarnai dengan puji-pujian dari Jumat setempat Dalam sambutan gubernur Papua yang dibacakan oleh staf ahli gubernur Ani Rumbiak menyampaikan melalui momentum peresmian dan pentabisan gedung gereja Abraham Rolo Grin dapat memperkokoh Jumat dalam bersekutu dan bersaksi dan melayani Melalui peristiwa sukacita ini menjadi momentum yang tepat untuk memperkokoh persekutuan jemaat untuk bertumbuh, bersaksi dan melayani di tengah masyarakat guna pelayanan bagi sesama manusia yang mengandalkan Tuhan Yesus Dalam sambutan YPJ Segda Kota Jayapura, Robi Kepasawi mengatakan Jemaat GKI Abraham Rolo Grin dapat memberikan kontribusi strategis ke depan terutama dalam bidang mental spiritual bagi warga GKI di Tanah Papua Hal tersebut tentunya sejalan dengan visi pemerintah kota Jayapura yakni kota yang beriman Contribusi strategis ke depan, terutama di bidang penyembangan spiritual bagi warga GKI di Tanah Papua Hal ini tersebutnya sejalan dengan visi pemerintah kota Jayapura yang salah satu poinnya mewujudkan kota beriman Hal ini ditunjukkan oleh warga gemak yang juga masyarakat kota Jayapura Kota Port membaik, memiliki sikap dan berlaku yang bergerikan moral yang baik Cinta kasih, toleransi, damai, kebersamaan, keberagaman, kemitraan di antara rumah beragama di kota Jayapura Ketua Panitia Yul Asti Cuari menyampaikan apresiasi kepada para donatur baik dari pemerintah Provinsi Papua dan kota Jayapura juga jemaat dan warga muslim di Rolo Green yang telah berpartisipasi membantu Panitia hingga dapat dibangunnya gereja GKI Abraham Rolo Green Fredino Boba, Ainish Nyepura melaporkan